ya baik selamat malam bapak ibu dan saudara saudari sedama sukihoto namo budaya jadi pada hari ini karena kita mau melanjutkan yang dasar punya kiria watu maka kita akan membahas hari ini sekitar 3 sampai 4 poin kemudian besok akan kita bahas kembali 3 slide jadi masih ada sekitar 7 slide yang kita harus bahas untuk 2 hari ini dan setelah kita membahas ini jika bapak ibu ada memiliki pertanyaan sekali lagi pertanyaan sesuai dengan topik jangan pertanyaan mengenai hantu lagi jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan nanti Bante kasih kesempatan untuk sesi tanya jawab nah pada hari yang kemarin mungkin kalau misalnya sudah lupa yang kemarin kita sudah membahas mengenai punya kiria watu yaitu suatu punya, suatu kebajikan yang digunakan untuk apa untuk membawa Anda untuk membawa Anda lebih ke arah pencerahan jadi kita berbuat baik tetapi dengan punya kiria watu akan membawa kita jadi kalau perbuatan baik yang biasa yang mungkin seperti seringkali apa ya mungkin mungkin papa mama dulu papa mama kita atau oma opa kita suka bilang udah yang penting berbuat baik nah berbuat baik yang mana nah sekarang berbuat baik yang ini yang bisa membawa Anda menuju pencerahan ya yaitu dasa punya kiria watu ya kalau kita berbuat baik biasa-biasa saja misalnya bagi orang beras ya kan kasih sembako terus misalnya kasih orang uang kasih senyuman ya memaafkan orang nah ini ternyata hanya satu daripada sepuluh tingkat perbuatan baik yang bisa membawa Anda menuju pencerahan nah oleh karena itulah kita akan bahas pada hari ini ya kalau ada waktu kita akan bahas empat slide kalau tidak ada waktu paling tiga slide ya nah yang kita akan kembali yang kemarin kita sudah bahas itu tiga yaitu dana maya dimana perbuatan daripada memberi ya mungkin seperti orang tua suka kita bilang dulu ya suka memberi dan seterusnya ya yang kedua adalah sila maya bagaimana kita mengendalikan moralitas kita ya sopan santun kita disitu mengenai sopan santun kita ya Bante ada satu tambahan buku yang Bante baru baca tadi ini bukunya sangat baik ya ini tentang bodhicaria watara ya karangan dari acarya santidewa ya ini nah kalau bisa lihat oke bisa lihat dan di dalam salah satu silah ya silah atau sopan santun yang bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya ketika Anda menunjukkan jalan kepada orang ya tunjukkanlah dengan cara begini ya jadi saya mau lewat mana lewat kanan silahkan gitu ya jadi tangannya full begitu ya bukan begini nah itu contoh yang ada sopan santun yang ada disini nah seterusnya adalah bawana maya bagaimana kita mengembangkan tingkat-tingkat daripada konsentrasi nah pada hari ini Bante akan membahas lagi mengenai apa cahayana nah kemarin sempat kepotong ya hari ini kita akan bahas lebih detail mengenai apa cahayana nah apa cahayana ada kata yang pertama disini adalah memiliki kata rendah hati ya dan yang kedua menghormat kepada yang patut dihormati nah jadi apa cahayana memiliki kata yang pertama yaitu rendah hati nah kenapa kita harus rendah hati ya pertanyaan sekarang Bante balik kenapa kita harus iri hati ya kalau kali ini kita akan membahas rendah hati sebelumnya Bante akan bahas pertanyaan juga kepada kita semua ya kenapa kita harus tinggi hati kenapa kita harus apa ya somse sombong gitu ya nah ini ada dari teks atau dari jawaban-jawaban dari yang Arya Santidewa disini Santidewa bilang ya kepada ini kepada di teks ini dibilang bahwa ini ada puisi yang dibilang oleh Santidewa ya mungkin kita akan coba kita mendengar sama-sama apa sih perlunya dari rendah hati ya yang pertama adalah satu teks disini disebutkan bahwa saat kasil pasir ya runtuh anak-anak jatuh di dalam kekecewaan demikian pula halnya jika ketenaran dan pujian kepada ku habis pikiranku akan seperti anak kecil ya jadi kalau kita misalnya lihat anak-anak yang suka bikin apa main pasir di pinggir pantai bantai ingat kalau bantai kecil dulu suka bikin apa karena orang pantai ya di belakang rumah itu pantai jadi kalau kita lagi senggang ya main di pantai sama teman-teman nah kita suka bikin rumah-rumahan goa-goahan dan seterusnya nah ketika ya pasang naik goa yang kita sudah bangun bagus-bagus ya harus runtuh ya anicca nah kadang-kadang kecewa karena kenapa sudah harus pulang ya karena itu nah sama halnya dengan pujian-pujian ya ketika orang-orang suka memuji Anda orang-orang suka meninggikan Anda oh mungkin Bapak baik ya kan mungkin Bapak apa Bapak adalah orang yang luar biasa dan seterusnya nah kemudian suatu saat ada orang yang menghina kita ada orang yang merendahkan kita dan disitu juga kita akan menjadi kecewa menjadi marah dan seterusnya nah ini adalah karena kita tidak memiliki sifat rendah hati ya kita tidak memiliki sifat rendah hati mungkin bukan hanya omongan-omongan dari orang yang membuat kita marah kita menjadi apa ya hati kita dongkol dan seterusnya ya mungkin dari perilaku orang juga kadang-kadang orang yang memiliki iri hati yang tinggi dia tidak suka melihat orang lain untuk dipuji ya dia tidak suka melihat orang lain untuk dipuji dia tidak suka kenapa tidak suka ya dasarnya adalah iri ya nah sekarang juga disini ya ada teks yang kedua adalah oleh karena suara yang terdengar sesaat adalah suara tak hidup mereka tak mungkin dapat berpikir untuk memujiku namun karena ia membuat pujian ya karena ia senang menerima pujian ini keternaranku merupakan sumber kegembiraan bagiku jadi suara yang kita terima ke kuping kita itu sebenarnya tidak hidup cuma karena istilahnya disini adalah kita apa ya bapak ibu ya mungkin kata kerennya GR ya kita GR karena dipuji kita GR karena apa ya kita disenangi orang mungkin kita GR karena kita dikasih banyak jempol kalau di seperti sekarang begitu kan dikasih banyak kadang-kadang dikasih jempol dan seterusnya nah GR-GR ini yang mengakibatkan kita lupa diri yang seharusnya praktek dhamma untuk membuat kita rendah diri malah sebaliknya ya malah sebaliknya untuk tinggi terus ya gak mau turun-turun nah inilah yang kedua nah selanjutnya adalah pujian pujian dan sebagainya memperdayaiku juga dibawa pengaruh kekecewaanku ya aku mulai iri pada mereka yang memiliki sifat-sifat baik dan semua yang terbaik telah dihancurkan ya jadi kita melihat bahwa pujian telah menutup mata kita ya pujian telah menutup mata kita pujian telah menutup mata kita akan melihat samsara aduh hari ini misalnya putra ganteng banget ya kan lupa sama jarada momhi jarang anna tito lupa ya kan karena dibilang ganteng banget lupa akan merasa usia tua ya lupa lupa langsung merasakan aduh aku akan menderita usia tua lupa sudah karena dipuji nah sama ketika orang suka dipuji kalau orang menaruh bilang suka makan puji ya jadi kalau suka makan puji pada akhirnya menutup mata kita menutup mata disini adalah mata batin untuk melihat kebenaran daripada roda samsara yang seharusnya kita melihat samsara ini adalah anicca tetapi karena kita dipuji kamu cantik kamu ganteng kamu hebat kamu luar biasa lupa bahwa segala sesuatu tidak kekal dan yang ada disini hanya memberikan kita kebahagiaan kebahagiaan palsu jadi disini dulu yang yang mulia ya suhu Dharma Pala pernah bilang ke saya saya gak akan pernah puji kamu karena kalau saya puji kamu bagaikan saya tetesin apa ya tetesin apa tetesin air ke dalam dinding lama-lama air itu merembes di dinding dan dinding itu gampang sekali untuk rusak nah jadi inilah pujian yang pada akhirnya hanya membuat kita rapuh batin kita rapuh dan akhirnya kita menjadi rusak ya nah baru disini juga disebutkan bahwa mereka yang menginginkan aku menderita ya dalam hal ini ketika kita dihina dan seterusnya adalah bagaikan yang Buddha yang memberikan berkahnya karena ia telah membukakan kupintu agar tidak jatuh ke alam samsara jadi kenapa kita harus kecewa kepada mereka ya jadi ini adalah satu quotes yang sangat bagus daripada yang Arya Santidewa disini disebutkan bahwa mereka yang menginginkan aku menderita dalam hal ini mungkin orang yang mencelah Anda yang mengkritik Anda mungkin yang ngomel Anda mungkin yang kasih tahu Anda seakan-akan membuat kita menderita tetapi mereka-mereka itulah bagaikan Buddha yang kasih tahu kita jalan yang baik jalan yang baik untuk apa untuk kita tidak lupa diri untuk kita tidak tinggi diri sehingga ngapain kita marah sama orang-orang yang seperti ini ketika kita salah dan mereka menegur kita ngapain kita harus marah nah jadi inilah yang harus kita punya yaitu rendah diri Bapak Ibu ya kita sudah mau tahun baru ya mari kita membuat diri kita merendah ya bukan apa ya bukan rendah diri itu maksudnya Anda tidak boleh menjadi siapa-siapa bukan tetapi rendah diri di sini adalah menerima ya menerima apa adanya menerima semua segala sesuatu dengan natural ya berikutnya adalah ini adalah satu contoh juga ini mengenai ini ya di sini juga disebutkan bahwa bila tanpanya ya bila tanpanya sesuatu tak akan terjadi dan bila dengannya ia akan terjadi oleh karena musuh ini menjadi sebab dari kesabaran ya jadi bagaimana aku katakan bahwa ia menghalanginya jadi ia di sini adalah musuh-musuh kita tanpa musuh kita mereka tidak bisa membangun diri kita nah jadi tanpa orang-orang yang mengkritik kita kita tidak bisa memperkuat diri kita menjadi praktek daripada dhamma itu sendiri nah jadi oleh karena inilah kita perlu sikap weowaca atau merasa rendah diri ya bukan kecil hati tetapi rendah diri jangan sombong jangan suka ngiri ya dan kita juga selanjutnya adalah berbakti dan semangat untuk melakukan kebajikan kenapa kita harus berbakti dan melakukan kebajikan oh bantai lupa tadi ada satu kalau tidak salah juga termasuk di situ adalah menghormat yang lebih tua ya jadi sikap daripada rendah diri ini adalah menghormati ya menghormati orang yang lebih tua orang yang lebih tua disini orang yang lebih senior daripada kita dan seterusnya jadi dengan cara inilah kita membuat diri kita itu bukan menjadi apa ya sesuatu yang apa kalau dibilang memiliki harga diri dan seterusnya tetapi ketika kita memiliki rasa untuk menghormat orang lain maka disitulah sebenarnya wujud daripada pelatihan diri kita kalau kita tidak pernah menghormat orang lain orang yang lebih tua dari kita orang yang mungkin lebih di atas dari kita atau bahkan orang yang di bawah kita ya kan semua butuh hormat Bapak Ibu ya bukan cuma yang di atas dihormat di bawah juga butuh hormat mungkin kadang-kadang karyawan kita juga butuh hormat tetapi kalau kita tidak pernah menghormati mereka bagaimana kita akan dihormat oleh orang lain jadi yang tadi bagaimana kita membuat diri kita adalah rendah sama tinggi dengan orang lain dan juga bagaimana kita menghormati mereka berikutnya berbakti dan semangat untuk melakukan kebajikan jadi slide ini adalah katanya berbakti dan semangat dalam hal melakukan kebajikan kepada siapa kita berbakti kita berbakti kepada yang pertama kepada orang tua kita kenapa orang tua kita orang tua anda yang membuat anda menjadi hari ini tanpa orang tua kita kita tidak mungkin jadi hari ini oleh karena itulah kita harus berbakti sama mereka sesuka ngegas apapun orang tua kita sesuka marah apapun orang tua kita mungkin ketika anda main game orang tua anda tarik handphonenya dan seterusnya tetapi itu adalah cara-cara dari orang tua untuk mengajarkan kita yang terbaik jadi oleh karena itu bakti yang pertama adalah kepada orang tua kita yang kedua kita lihat daripada kisah Sang Buddha sendiri ketika Sang Buddha sendiri telah mencapai pencerahan di bawah pohon bodhi di Bodhgaya India setelah mengajarkan dhamma diwasa yang pertama kepada lima pertapa beliau seterusnya langsung pergi ke kushinara eh sorry ke kapila wastu untuk apa untuk bertemu dengan raja sudodhana ya raja sudodhana ini adalah papanya untuk apa mengunjungi papa untuk mengajarkan papa dhamma ya sehingga raja sudodhana mencapai tingkat pencerahan yang pertama yaitu sotapana kalau gak salah ya setelah Buddha mengunjungi beliau nah juga Buddha mengunjungi kerabat-kerabatnya beliau ya itu sebagai wujud bakti kepada orang tua dimana Buddha juga menerima jubah pertama yang diberikan oleh ibu tirinya ya ratu pajapati gotami nah Buddha juga menerima jubah dari beliau yang dijahit oleh beliau Buddha juga tinggal di kapila wastu sekitar satu wasa nah di dalam beberapa wasa kemudian Buddha juga mengunjungi surga tawatimsa tempat ibunya ratu mahamaya melahir setelah beliau meninggal nah disitu beliau membabarkan abidama disana nah sehingga kita lihat Buddha sendiri memberikan kita teladan memberikan kita contoh bagaimana kita berbakti kepada orang tua ya nah jadi ini kita harus ikuti nah sekarang bapak ibu siapa saja yang kita harus berbakti kalau kita melihat dari apa dari awal Sang Buddha sendiri selain kepada orang tua beliau juga berbakti kepada guru ya kita lihat ketika pertama kali beliau mencapai pencerahan siapa yang beliau pikirkan pertama kali adalah dua guru ya kan dua guru yaitu Alaraka Rama dan satunya banti lupa kalau teks Pali itu banti enggak terlalu hafal ya Udaka Rama Putah dua kalau ini ya dua gurunya dia ingat gurunya dia cari gurunya dimana waduh sudah enggak ada ya jadi berbakti juga kepada guru-guru kita guru-guru kita yang dimana yang di sekolah ya guru kita yang TK sampai mungkin SMA mungkin kalau Anda sudah kuliah S1 S2 sampai S3 juga mungkin kepada guru sekolah minggu kepada Romo Ramani mereka-mereka yang mengajarkan kita dama ya mereka-mereka semua ini adalah yang wajib kita berbakti kepada mereka kita wajib menghormati mereka ya jadi kepada mereka yang mengajarkan Anda kebajikan atau kebaikan dan berikutnya siapa yang kita perlu berbakti kepada sahabat-sahabat kita kita perlu berbakti sama mereka ya berbakti di sini misalnya kita harus baik sama mereka dan seterusnya jadi ini adalah berbakti Bapak Ibu ya dan yang poin yang ketiga adalah ya slide yang ketiga yang kita akan bahas pada hari ini adalah melimpahkan jasa kebajikan atau pati dana nah bakti kepada mereka yang masih hidup yaitu mereka yang masih hidup dengan cara kita merawat orang tua kita kita melayani ketika orang tua kita sedang makan dan seterusnya orang tua kita misalnya lagi mau jaga toko mau ke WC kita ada ya kita bantu ya kita gak ngapa-ngapain di kamar kita bantu nah itu adalah cara berbakti sama orang tua bukan orang tua lagi susah ya kan sibuk pergi pergi makan-makan sama temen pergi jalan-jalan pergi naik sepeda sampai dipik gak apa itu ya nah jadi kalau orang tua kita lagi susah kita harus bantu setidaknya kita gak bantu secara knowledge buat perusahaan atau buat toko atau buat kerjaan tetapi ketika kita berada di samping mereka mungkin orang tua kita lebih senang atau bahagia nah jadi seperti inilah kita mewujudkan bakti ketika orang tua masih hidup nah setelah orang tua meninggal apa yang perlu kita lakukan adalah melimpahkan jasa kebajikan kepada mereka kita melakukan jasa kebajikan kepada mereka dengan berbuat baik dan setelah itu kita limpahkan jasa kepada mereka dan jasa selain melimpahkan jasa tentunya sebagai anak yang berbakti yang baik ketika orang tuanya sudah gak ada selain anda pelimpahan jasa anda juga secara harmonis untuk tinggal dengan keluarga kakak adik dan seterusnya juga tidak ribut mengenai warisan tidak ribut mengenai warisan nah jadi inilah tiga cara yang Bante rasa kita cukupkan untuk bahas pada hari ini kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya ya Bante persilahkan ini ada ini ada pertanyaan dari Youtube dari Bapak Justin Benedik malam Bante namo budaya bolehkah mengkonsumsi telur ayam kampung ya baik telur ayam kampung kalau mau dikonsumsi sebenarnya telur ayam kampung masih bisa ya kalau kita konsumsi karena apa ya apa belum memang dia sudah istilahnya tetapi embryonya itu belum lahir maksudnya belum apa ya belum jadi gitu dan sekarang setau Bante banyak telur ayam kampung juga yang sudah mulai di apa ya ternak secara khusus maksudnya mereka secara khusus di ternak untuk mengeluarkan ini maksudnya telur ini tetapi kalau tidak salah tidak sampai di erami tetapi ini kita lihat lagi karena kalau misalnya mungkin bagi yang di daerah mungkin masih kelihatan kalau misalnya ayam kampung itu langsung di erami atau mungkin ketika kita piara ayam sendiri kita bisa lihat tapi kalau yang di pasar Bante rasa sudah tidak yakin karena itu sudah diproduksi secara massal kalau sudah diproduksi secara massal otomatis belum ada pembuahan yang bagaimana di situ jadi mungkin ini dari Bante kecuali ada satu macam yang di Thailand jadi yang makanan-makanan yang agak ini yang di daerah Thailand Kamboja itu ada satu macam dimana telur itu sampai apa ya sudah ada embryo ayam di situ sudah ada sampai embryo ayam jadi ketika telur itu direbus itu benar-benar sudah ada ini sudah kayak apa ya ayam kecil kadang-kadang sudah ada bulu di situ jadi sudah berbentuk benar-benar gimana ya kita mungkin makan kayak sudah ada ini sudah ada bulunya di dalam telur itu di Thailand bukan di Filipin mungkin di Filipin juga ada jadi mereka masak itu saya tidak tahu nama itunya apa tetapi itu ada nah kalau yang seperti ini mungkin baru dibilang sudah pembunuhan tapi kalau misalnya yang masih kita makan yang seperti biasa-biasa itu dirasa belum dan tadi Bante mau koreksi tadi Bante bilang adalah rendah diri harusnya rendah hati bukan rendah diri terima kasih ini ini ada pertanyaan lagi di youtube dari citrateks malam bante anak jaman now kalau berbuat sesuatu yang baik tapi gak dipuji gak mau lakukan lagi para pendidik juga menganjurkan untuk memuji anak-anak yang telah berbuat baik bagaimana kemudian dilanjutkan lagi generasi saya mah gak akan ada pujian gak kena pukul aja sudah bagus ya ya memang ini adalah perubahan daripada apa ya pola pola asuk daripada apa pola didik daripada anak-anak ya memang di zaman sekarang apa ya anak-anak itu dimotivasi dengan cara apa dipuji ya dipuji itu tetapi dipuji juga disini daripada hasil yang dia capai ya hasil yang dia rai dan seterusnya untuk memotivasi mereka nah memang lama-kelamaan itu akan berakibat kepada apa ya lama-kelamaan itu akan berakibat dibawah sadar mereka ya ketika mereka melakukan sesuatu achievement mereka akan menuntut untuk dipuji mereka akan menuntut untuk dipuji nah setiap kali mereka melakukan achievement setiap kali mereka melakukan suatu pencapaian mereka akan menuntut untuk dipuji kalau kalau sampai sesuatu yang dia sudah capai atau belajar susah-susah kemudian anda tidak puji maka suatu saat dia bisa apa ya feel down atau sakit hati dan seterusnya nah makanya sekarang anak-anak memang kita ya kadang-kadang apa kalau bantel lihat apa ya mungkin terlalu dirawat seperti telur kali takut pecah ya harus dipegang hati-hati banget kalau dia sampai pecah ya kan itu sangat-sangat rapuh batin anak-anak sekarang nah seperti yang kita lihat beberapa case ya banyak adik-adik kita juga yang masih sekolah kita lihat ya seperti mereka apa ya karena mereka takut takut gagal karena mereka takut aduh tidak pede karena mereka takut kalau nanti saya gagal dia akan dimarahin tidak dipuji dan seterusnya pada itulah mereka melakukan hal-hal yang tidak bajik ya seperti apa melakukan hal bunuh diri dan seterusnya nah padahal segala sesuatu achievement harus kita jelaskan kepada mereka dengan cara yang baik bahwa ya kamu karena kamu ada usaha kamu berusaha kamu bekerja keras sehingga kamu mencapai ini nah jadi mungkin cara-cara ini juga bisa yang kita ajarkan kepada mereka ya jadi jangan kita puji juga terlalu berlebih-lebihan ya tetapi ini ya kembali kepada orang tua masing-masing bagaimana untuk treatment kepada buah hati masing-masing ya terima kasih ada lagi bante pertanyaan dari ibu Hani Yuwano malam bante mau nanya bagaimana caranya menghilangkan rasa iri hati anumodana bante ya rasa iri hati kalau kita mau hilangkan ini harus praktek ya enggak gampang enggak segampang kita baca buku kemudian oh begitu enggak gampang ya jadi semua kilesa yang ada di dalam diri kita kita harus benar-benar menemukan cara yang pas formula yang pas untuk diri kita sendiri karena kenapa karena kilesa kita ini sudah terbentuk bukan hanya di kehidupan sekarang ya kilesa ini bukan hanya terbentuk di kehidupan sekarang tetapi dari banyak kehidupan sebelumnya bahkan Buddha selalu bilang bahwa kilesa kita sudah terbentuk dari apa ya kehidupan yang tak berawal jadi kalau sudah kita bilang kehidupan yang tak berawal ini sudah sangat banyak ya sudah sangat banyak sebanyak apa dalam teks selalu dibilang bahwa kalau kita punya tulang disusun itu lebih tinggi daripada gunung meru kalau kita punya air mata air mata kalau sudah menangis katanya nangis karena diputusin pacar nangis karena stres nangis karena putus cinta nangis karena beli handphone gak dikasih nangis karena nilai jelek nangis sampai jual akun PUBG nah itulah nah itu semua sudah bisa memenuhi seluruh lautan yang ada di samudera nah makanya kita punya kehidupan itu sudah sangat sangat banyak sekali ya oleh karena itulah untuk menguraikan ya untuk membenahi diri yang begitu banyak proses batin yang begitu banyak terus sekarang kita baru belajar baca satu teks dan kemudian kita sadar itu sudah bagus ya ketika kita sadar eh ini saya lagi iri itu sudah bagus ketika kita sudah sadar itu eh ini kok saya iri nih sama dia misalnya itu sudah bagus karena kenapa kita sudah bisa meng apa ya meng cut hal yang jelek yang akan terjadi selanjutnya jadi cara yang pertama adalah harus sadar sadar bahwa iri itu akan membuat kita menderita ini yang pertama yang kedua kita mulai mencari tahu kenapa saya iri sama dia bukankah dia berbuat baik ke wihara saya juga datang ke wihara untuk berbuat baik kenapa saya harus cemburu ya kan kadang-kadang dalam kehidupan ya bantai kasih contoh di wihara karena ini adalah lingkungan saya ekosistemnya kita kadang-kadang lucu umat kadang-kadang lucu umat saat datang A, B, C iri-irian padahal kenapa harus iri harusnya kita datang untuk apa untuk membuang iri hati mengubah iri hati menjadi hal yang lebih baik mengurangi rasa cemburu yang membuat you suffering ya tetapi ya itu karena gak sadar pada akhirnya ya seperti tadi ya bantai bilang jadi yang pertama sekali hal yang mutlak kita mesti sadar nah yang kedua tahu kenapa sih saya cemburu kenapa saya iri dan yang ketiga kalau belum dapat jawabannya bantai kasih tahu jawabannya kita iri kita cemburu karena dua faktor yang pertama karena kamu melekat ya saya melekat sama bantai ini sehingga yang lain gak boleh dekat-dekat kalau yang lain dekat-dekat saya iri saya marah saya cemburu nah itu susah ya padahal bantai aja gak boleh punya istri gak boleh punya suami ngapain lo dekat-dekat ya kan dekat-dekat lah hanya berbuat baik gak usah bikin apa-apa ya kan sudah tugas kita berbuat baik selesai sudah pulang kerjakan aktivitas sendiri ya para bantai kerjakan aktivitas sendiri so yang pertama jangan melekat pada satu sosok yang kedua adalah selain kita tidak melekat bahwa kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu anicca hari ini kita mengeluk-elukan kita menyukai ini besok-besok belum tentu karena pikiran kita gak stabil ya contoh kita iri kalau orang punya bunga seperti ini karena cuma saya yang mau bunga yang seperti ini yang lain gak boleh tetapi besok-besok ternyata orang lain punya bunga yang lebih bagus dari ini dan kita iri kenapa kita harus iri karena kita attach kita melekat sama barang ini dan kita tidak menyadari bahwa barang ini akan berubah nah itu jadi inilah yang kita harus melihat makanya selama sembilan bulan ini bantai selalu ulang-ulang adalah kemelekatan itu adalah kunci yang pertama dan yang kedua adalah ketidakkekalan karena dua faktor ini yang membuat kita benar-benar menderita ya dan yang ketiga yang kelima adalah kadang-kadang kita itu GR ya kan karena kita menganggap apa oh dengan begini maka saya akan diperhatikan ya setelah diperhatikan dia akan tambah lagi ya kan aduh tambah senang tambah bahagia tambah apa akhirnya karena sudah tambah tinggi hati orang lain datang marah ya kan orang lain datang marah kenapa harus marah sama orang lain ya gak perlu marah ya kan semua yang ada di dunia kita under kita punya kontrol tidak bisa kita kontrol dengan tangan kita sendiri kenapa kita harus marah dengan orang-orang lain gitu nah jadi ini adalah mungkin lima step bagaimana kita ya mengurangi iri hati kita ya terima kasih Bante ada pertanyaan lagi malam Bante namo budaya mau tanya Bante bagaimana menghilangkan kemelekatan dan kebencian terima kasih Bante pertanyaan dari Ibu Lenial Nia yang harus kita buang pertama adalah kemelekatan karena kemelekatan lah muncul kebencian ya kemelekatan pertama-tama kita suka karena apa karena ada perasaan senang ya misalnya Bapak Ibu Bante ya Bante sering kasih contoh adalah bunga ya karena paling biar Bapak Ibu bisa lihat bunga ini ya misalnya Bante kasih contoh Bapak Ibu yang suka warna pink misalnya begitu melihat warna pink Anda akan suka Anda akan mulai mengoleksi ya kan baju warna pink tas warna pink sepatu warna pink sepatu warna pink apalagi arloji warna pink handphone warna pink sampai rambut kalau bisa dicat warna pink ya semua mau pakai warna pink karena Anda suka sama warna pink atau merah muda nah itu adalah berarti kita attach melekat ketika kemelekatan kita tambah kuat ya kan kita akan membuat lebih lagi ya tadi mungkin baru satu badan sekarang di luar badan ya mungkin apa mobil warna pink dan seterusnya jadi warna pink semua nah setelah semua dijadikan warna pink kemudian ada masalah misalnya tas yang warna pink yang kita paling sayang rusak apa yang terjadi marah karena kita melekat sama tas itu ya kan sebenarnya kalau Bante jujur tanya kepada Bapak Ibu kalau tas kita rusak ya tas kita rusak apakah tas kita rusak itu membuat kita terluka coba Bante tanya dulu ya kalau tas kita ya contohnya bunga ini rusak apakah membuat kita selaku owner itu terluka ya kita mengecek kemelekatan kalau barang yang kita sayang itu rusak apakah kita terluka enggak kan kita enggak disunti kita enggak ditusuk kita enggak dipukul enggak kita enggak terluka tetapi kenapa kita marah ya kenapa kita marah kalau Bante disini Bante bilang ke anak-anak ya kalau sampai apa gelas pecah jadi sama nerah ya karena kenapa itu bukan buat kita melekat tetapi kita menjaga biar mereka waspada ya kalau enggak ya gitu ya naik turun naik turun plong-plong-plong nanti peng pecah lagi gelas nah jadi itu untuk melatih kewaspadaan tapi kalau gelasnya pecah yaudah cuma bercanda tapi enggak boleh bercanda di depan mereka nanti mereka tahu oh Bante cuma bercanda nah jadi itu adalah reason kenapa sampai kita harus marah ketika segala sesuatu yang di luar kita itu berubah bahkan yang kita harus tahu bahwa diri kita sendiri juga berubah ya diri kita sendiri berubah Bante yang dua menit lalu sama Bante yang sekarang apakah orang yang sama secara kacamata biasa iya tetapi secara dhamma enggak oke secara kacamata biasa ya ini Bante dhamma wudo tetapi secara kacamata dhamma enggak ya kenapa enggak tadi suaranya bahasi bagus di awal-awal pimpin parita lama-kelamaan sudah mulai low bad jadi secara dhamma kita sendiri pun berubah untuk apa kita lekati ya untuk apa kita melekat kita sendiri yang kita lekati badan kita sendiri juga enggak bisa turuti kemauan kita ya berarti kasih contoh ini badan kita oke ini badan kita yang kita sayang sekarang Bante tanya kepada Bapak Ibu harusnya kalau kita punya badan ini kita mau perintahkan dia apapun dia bisa harusnya ya kan kita mau paksa dia apapun itu bisa karena kita yang punya tetapi kadang-kadang juga enggak bisa betul enggak Bante kasih contoh Bapak Ibu duduk meditasi 10 menit badan-badan Bapak Ibu kalau 10 menit ada rasa kram tahan bilang enggak boleh ada rasa kram bisa enggak ya enggak bisa karena kenapa memang bukan milikku kok ya karena badan kita sendiri pun bukan milik kita badan sendiri yang 24 jam sama kita secara kacamata biasa pun bukan milik kita apalagi kita mempengharap kepada orang lain ya jadi jangan apa ya mungkin buat closing statement jangan menaruh kebahagiaan kita di tangan orang lain itu salah kalau kita bilang kebahagiaan saya saya mau kasih misalnya keputra salah saya ya kan ketika saya sakit dia main game bagaimana saya bahagia aduh lemes kita lagi lemes dia main game put sini ntar bante ntar ntarnya 5 jam gitu ya jadi jangan taruh kebahagiaan kita itu di orang lain tetapi percayakan kebahagiaan anda di tangan anda sendiri percayakan keselamatan kita di tangan kita sendiri karena hanya batin kita yang bisa mengupayakan kebahagiaan dan pencerahan kita sendiri kalau kita kasih apa ya istilahnya pencerahan kita istilahnya kebahagiaan kita ke tangan orang lain berubah ya kan bante kasih contoh ketika bapak ibu pacaran banyak anak-anak yang bilang ke bante aduh pacaran sama dia gak enak bante awalnya doang enak sekarang mah kagak kenapa kagak enak iya habis kamu kasih hati kamu ke dia salah ya kan ketika kita kasih hati kita ke orang yang kita sayangi belum tentu dia sayang kita ketika anda pikirkan aduh dia sudah makan belum ya belum tentu dia pikirin anda sudah makan apa belum ya jadi jangan apa ya pasrahkan kebahagiaan anda di tangan orang lain ya dengan cara itu anda gak melekat dan dengan cara itu mencegah kita memusuhi dia mencegah kita untuk apa membuat kita benci sama dia kalau kita misalnya kayak tadi bante bilang bante kasih kebahagiaan bante bante kasih ke yuda contoh terus bante lagi mau cari misalnya yuda kemana pergi main bola saya bagaimana ya kan jadi kita gak bisa semua kebahagiaan dan keselamatan anda pegang sendiri jaga sendiri karena kenapa diri kita sendiri masih berubah masih anicca apalagi orang lain diri kita sendiri yang sudah belajar dhamma berusaha untuk menjadi sadar dan kalau kita kasih ke orang lain belum tentu dia juga sudah belajar sadar nah oleh karena itulah ya pegang masing-masing sehingga anda tidak melekat dan kita tidak gampang marah sama orang ya terima kasih ada pertanyaan lagi bante dari ibu citratex kalau orang lain yang iri dengan kita bagaimana dan apa dicuekin aja bante mohon penjelasannya bante kalau orang yang iri sama kita berarti ya kalau orang iri sama kita berarti kita apa ya ya cuekin aja ya kita cuekin aja gak apa-apa ya kenapa kalau kita simpan di hati nanti anda gak bisa tidur dia juga gak bisa tidur orang yang iri itu pasti gak bisa tidur ya dia sudah gak bisa tidur anda tambah gak bisa tidur ya jadi gak apa-apa dia iri sama anda apanya coba kita perhatikan dia iri sama saya itu apanya sih yang sampai dia iri sama saya ya kan itu coba kita lihat dulu kenapa dia iri sama kita nah kalau kita sudah tahu oh dia iri sama kita misalnya karena misalnya ibu citra bisa bikin kue dia gak bisa bikin kue ya sudah ibu citra ajarin dia bikin kue selesai kalau masih dia gak bisa bikin ya sudah mau gimana lagi memang tangannya gak bisa bikin kue ya kan setidaknya kita bisa kasih solusi gitu ya jadi sehingga dia gak iri sama kita nah jadi ini mengenai yang apa tapi kalau misalnya ibu gak mau sampai ada konflik biarin aja cuekin aja ya karena apapun sikap kita semua orang tidak bisa menerima dengan baik semua orang tidak bisa menerima dengan baik ya kadang-kadang kita mau dia jadi baik kita nasihatin dia belum tentu dia terima kadang-kadang kita biarin dia supaya sadar sendiri dia juga gak mau terima gak mau mikir ya susah ya kadang-kadang kita sudah berusaha jadi baik orang juga masih ada yang nge-blame kita kadang-kadang kita gak berusaha orang juga ada yang nge-blame kita jadi mau bagaimana be yourself jadi diri anda sendiri tetapi jadi diri kita sendiri dengan tanggung jawab untuk keselamatan kita dan kebahagiaan kita yaudah apapun yang mau terjadi apapun orang bilang ya gak masalah yang penting idealis kita adalah kebahagiaan gue keselamatan gue ada di tangan saya dan saya berusaha menjaga kebahagiaan dan keselamatan ini apapun orang mau ngomong up to them ya kan mulut-mulut mereka pikiran-pikiran mereka batin-batin mereka tetapi batin bagi orang yang bijaksana tidak tergoyahkan ya mungkin ini bu citra ya terima kasih katanya masih ada dua di facebook yaudah gak apa-apa ya dilanjutin hari ini dilanjutin oke ya dua yang terakhir nanti bapak ibu kalau mau bertanya besok lagi ya karena besok adalah uposata ya jadi bante apa bapak ibu harus mulai siap-siap buat istirahat besok adalah hari uposata bante lupa kasih tahu ada pertanyaan lagi bante selamat malam bante mau tanya kalau kita jadi polisi lalu menembaki seseorang yang bersalah hingga lumpuh apakah itu karma buruk yang besar mohon penjelasannya bante ya jadi ketika kita sebagai seorang ya istilahnya aparat ya terus kita melakukan tugas ya sesuai dengan istilahnya prosedur atau sesuai dengan arahan daripada pemimpin kita apa yang akan terjadi apakah kita melakukan karma buruk secara tidak langsung ada ya ada karena kenapa karena kita menembak maksudnya kita benar-benar ya menembak tetapi kembali lagi pada konteks ya yang pertama bagi bapak ibu yang memiliki profesi sebagai aparat tentunya profesi sebagai aparat adalah menjunjung tinggi negara kesatuan dari Republik Indonesia yaitu tugas utama anda adalah istilahnya menjaga negara ya menjaga negara berarti menjaga kepentingan orang banyak nah sehingga demi menjaga kepentingan orang banyak ini nah sehingga kejahatan kejahatan yang terjadi ya istilahnya ditangkap lah istilahnya seperti itu ya tetapi apakah ada karma buruk bante kalau saya melakukan seperti itu ada tapi sedikit bante juga kasih contoh ketika satu saat bodhisatwa bodhisatwa waktu itu dalam satu kapal ya di dalam satu kapal terdapat kalau tidak salah 500 orang di kapal itu dan dalam perjalanan di kapal ada satu bajak laut ya satu bajak raut nah kemudian bajak laut ini ingin istilahnya menguasai kapal dan secara sadar bodhisatwa memilih dia harus menyelamatkan 500 nyawa atau menyelamatkan satu nyawa nah pada akhirnya ya dengan velas asih kepada 500 orang bodhisatwa di dalam cerita itu melempar istilahnya melempar si bajak laut ini ke samudera sehingga bajak laut tersebut meninggal nah ini adalah cerita dimana beliau harus memilih untuk menyelamatkan yang lebih banyak atau yang satu orang jadi disini tentunya ada pertimbangan seperti itu dan hasil dari karma buruk juga tentang ini beliau juga masih dapatkan ya jadi beliau dapatkan juga karma buruk daripada hasil melempar orang ini ke samudera itu ada ya terima kasih oke ya jadi kalau sudah nanti kita sambung besok lagi bagi mau yang bertanya besok boleh siap-siap ya tetapi bantai senang hari ini gak ada yang tanya tentang hantu bagus lah nah sekarang kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa nah kita membaca pelimpahan jasa karena bapak ibu sudah mengumpulkan jasa kebajikan dan jasa kebajikan yang sudah dikumpulkan itu sudah sangat banyak ya jadi kita akan melakukan pelimpahan jasa melalui doa dedikasi jadi doa dedikasi yang bante ambil di layar bapak ibu ini adalah doa dedikasi yang berasal daripada tulisan yang Arya santidewa jadi sama di bagian dari buku ini juga marilah bapak ibu saudara saudari sedama kita membacakan doa dedikasi melalui kekuatan kebajikan ini semoga tidak ada lagi mahluk yang melakukan karma buruk semoga yang lapar dapat memperoleh makanan yang haus memperoleh minuman yang telanjang memperoleh pakaian yang sakit memperoleh obat-obatan yang tidak memiliki tempat bernaung semoga memperoleh tempat bernaung semoga dengan kondisi tersebut semua mahluk memiliki potensi untuk belajar praktik dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana melalui kekuatan kebajikan ini semoga semua para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami dan para musuh-musuh di semua kehidupan semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka yang segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan pelindungan dari para Buddha Dhamma Arya Sangga dan para Bodhisatwa semoga semua kebahagiaan kesejahteraan kesehatan dan usia senantiasa bertambah semoga segala bencana wabah penyakit perang perselisihan dan halangan-halangan dalam memperhatikan Dhamma dapat lenyap adanya selama ruang angkasa bertahan selama makhluk hidup tetap ada hingga saat itu semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu sadu sadu